Bertempat di SMK Islam 1 Durenang, Trenggalek, ratusan calon PPK mengikuti ujian tulis berbasis komputer yang digelar oleh KPU Trenggalek. Ujian ini akan berlangsung selama satu hari yang dibagi menjadi tiga sesi ujian. Komisioner KPU Trenggalek, Nurani, mengatakan total peserta yang mengikuti ujian tulis calon PPK Pilkada 2024 mencapai 249 orang. Mereka merupakan peserta yang telah lolos dalam seleksi administrasi. Setelah melakukan ujian tulis, peserta dapat melihat hasil nilai ujian yang telah dipublikasikan oleh KPU Trenggalek. Hal ini sebagai bentuk transparasi penyelenggaraan seleksi PPK di Trenggalek. Nantinya calon PPK yang diambil untuk melanjutkan ke tahap seleksi wawancara adalah 15 orang dengan nilai tertinggi pada masing-masing kecamatan. Karena hasil tes tulis harus memenuhi tiga kali dari kebutuhan PPK pada setiap kecamatan. Salah satu peserta ujian PPK, Nanda, mengungkapkan bahwa soal ujian tulis ini cukup lumayan sulit. Meskipun jika dibandingkan dengan soal ujian PPK pada pemilu 2024 lalu lebih sulit. Ada pun total soal dalam ujian tulis calon PPK ini berjumplah 75 soal. Ada pun soal lebih banyak tentang pengetahuan umum. Ini soalnya lumayan sulit, tapi rata-rata yang mengenai pengetahuan umum. Ini yang pertama kalinya ikut? Sudah kedua kali. Kalau yang dibandingkan sebelumnya gimana? Sulit sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dapat naik berapa? Kalau nggak salah sekitar 100. Kalau yang ini? Kalau yang ini cuma 49. 49. Jumlah soalnya? Jumlah soalnya 75. Kalau yang dulu jumlah soalnya? 90. 90. Nama kayaknya? SCAT calon anggota PPK, Panitia Pemilihan Kejamatan Trenggale untuk Pilkada 2024 yang terdiri dari pemilihan gubernur dan magil gubernur, juga dilaksanakan serta bersamaan pemilihan bupati dan magil bupati Trenggale. Ini tentu saja adalah bagian dari proses yang sudah terjadi setelah mereka kemarin mendapatkan diri lalu sudah diseleksi secara administrasi. Maka terseleksi 249 calon anggota yang hari ini melakukan tes tulis. Lewat metode CAT, Computer Assisted Test atau tes yang menggunakan bantuan komputer. Dan hari ini dibagi menjadi 3 sesi ya. Sesi pertama 96, sesi kedua 95, sesi ketiga 85 kalau tidak salah. Ujian tes tulis berbasis komputer ini tidak ada kendala error server, sehingga peserta dapat mengejarkan ujian dengan lancar. Dari Trenggalek, Soekipamukas, KSTV